Setelah lebih dari tiga pekan, api masih berkobar. Pasca ledakan sumur ilegal drilling di Senami Tahura Sultan Taasyaipudin yang berlokasi di Desa Jebak, Kecamatan Muaratan Besi, Kabupaten Batanghari. Selasa pagi, jajaran kepolisian Polres Batanghari kembali mendatangi lokasi sumur ilegal drilling yang terbakar. Lebih dari tiga pekan kebakaran sumur ilegal drilling yang berada di Desa Jebak, Kecamatan Muaratan Besi, Kabupaten Batanghari, belum pada. Tim gabungan Polri, BBBD, dan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batanghari terus melakukan mitigasi dengan menebang pohon yang berada di sekitar kobaran api. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto menjelaskan kobaran api saat ini mulai berkurang dengan ketinggian 5 meter. Kapolres mengakui kesulitan melakukan pemadaman api. Kapolres menekankan tidak boleh ada lagi aktivitas di areal tersebut. Sulitnya akses jalan menuju lokasi kobaran api sumur ilegal drilling menjadi penyebab utama petugas kesulitan menuju lokasi. Pihak Pertamina yang dilibatkan dalam proses pemadaman api hingga saat ini belum terlihat adanya keseriusan melakukan pemadaman api. Kami dari Polres Batanghari bekerjasama dengan LH, dari BBBD, dari Pertamina, dan PRT di sini. Dengan rekan-rekan TNI juga kami meninjau lokasi kebakaran sampai saat ini masih terbakar. Cuman intensitas HP-nya sudah agak berkurang. Jadi kami, Polres Batanghari, berpesan kepada PRT agar disampaikan ke warga sekitar sini untuk sementara tidak boleh masuk ke sini dulu. Dan selamanya juga, karena ini rawan, rawan kebakaran. Jadi kami sudah koordinasi dari Pertamina, LH, dengan BBBD, langkah-langkah selanjutnya. Mungkin nanti dari perwakilan Pertamina mungkin akan nanti disampaikan. Kendala di lapangan seperti apa, Pak? Untuk kendala di lapangan, sementara ini karena akses jalan susah, informasi dari rekan Pertamina, alat belum bisa masuk. Mungkin nanti pakai jalan lain lagi. Karena yang punya cara untuk memadamkan kan Pertamina, kita kan nggak bisa. Untuk ketinggian api hingga hari ini, Pak Ters mana perkiraan dulu? Ya, ini sudah berkurang dari Pertamina terbakar itu mungkin ada sepuluh lima lah, lima-lima meteran lah. Untuk para pelaku? Pelaku juga kita amankan, ya empat orang, salah satunya meninggal dunia. Pemilik, Pak? Pemilik atas nyama ASI. Kerusakan alam akibat terbakarnya sumur ilegal drilling di lahan tahu rasenami Sultan Taha Saifuddin mencapai puluhan hektare. Selamat Riyadi, JAK TV, melaporkan. Selamat menikmati.